Karhutlah di Kalbar, khususnya di Kabupaten Keburaya dan Kota Pontianak menjadi langganan setiap tahun. Dampak dari Karhutlah akan merusak pernafasan, terlebih bertepatan dengan pandemi COVID-19. Bupati Keburaya, muda Mahendrawan menghimbau seluruh masyarakat Keburaya agar tidak melakukan pembakaran lahan, walaupun hanya sedikit. Menurutnya, kondisi cuaca saat ini menyebabkan lahan mudah terbakar dan menjelar sehingga akan sulit dipadamkan. Dihawatirkan asapnya juga akan merusak kesehatan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI Polri, BBBD, dan Damkar untuk bersama-sama melakukan tindak cepat dalam pemadaman Karhutlah. Dalam kejadian, Karhutlah di beberapa titik, Bupati Keburaya, muda Mahendrawan, segera menurunkan eksavator untuk gali parit di sekitar lokasi pemadaman. Jangan menganggap remeh, habis kecil apapun. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan kita mungkin manduk-manduk itu mungkin maksud kita aman, tapi sekarang kita kaya angin kencang tiba-tiba. Pasti masih ada asap-asapnya, biarpun di kebun sendiri. Artinya justru malah ini bisa kelalaian-kelalaian seperti itu yang mudah-mudahan tidak banyak terjadi di masyarakat lagi dan kita tetap berupaya. Bupati Keburaya, muda Mahendrawan menambahkan Pemkap langsung menurunkan eksavator. Merupakan langkah cepat Pemkap dalam penanganan Karhutlah, agar kesulitan air bisa segera dapat diatasi untuk pemadaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.